Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranolo mengunjungi tokoh intelektual Frans Magnus Suseno atau Romo Magnis di Sekolah Tinggi Filsafat STF Bliarkara, Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Ganjar diberikan dua buku karya Romo Magnis, yaitu Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Sekarang dan Buku Iman Dalam Tantangan Apakah Kita Masih Dapat Percaya Pada Yang Disegerang Sama. Hampir semua orang membaca buku itu. Kalimatnya pendek, menurut Romo bisa dibaca 1-2 karena itu cukup bisa membekali. Gata Ganjar Pranolo usai pertemuan itu, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Ganjar mengatakan pertemuan itu ia sebagai orang muda datang kepada yang lebih tua. Ini orang yang lebih muda datang ke orang yang lebih tua meskipun rambutnya sama warna putih, kata Ganjar. Mantan gubernur Jawa Tengah itu menganggap Romo Magnis sebagai tokoh agama dan intelektual. Selain itu, dia juga mengatakan kunjungannya bukan dalam rangka mengintai dukungan. Ganjar bilang bahwa Romo Magnis memiliki sikap pribadi, tetapi tidak boleh berpihak secara terbuka. Secara institusinya STF Bliarkara juga netral, kata dia. Selama pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Ganjar mengatakan berdiskusi tentang penegarawanan, etika, moral dalam berbangsa dan bermasyarakat yang dunia-dukung tinggi. Banyak orang kecil, kata Ganjar, agak sulit dan mempertanyakan siapa wakilnya yang bisa menyuarakan aspirasinya. Fenomena ini menurut Ganjar mencolok hati para politikus yang duduk di jabatan publik untuk lebih perhatian kepada mereka. Deniau cerita soal penyuskinan dan akses penyudahan menuju kesejahteraan, kata Ganjar. Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis mengatakan Indonesia masih memiliki masa depan yang cerah. Kendati demikian, dirinya bilang kalau masalah yang terjadi sekarang seperti korupsi, kemerosotan etika demokrasi harus diatasi. Kita harus kembali kepada integritas, kegigiran, kata Romo Magnis dalam kesempatan yang sama. Perpolitikan, kata dia, bukan memenangkan kiri, kanan, atau orang, tetapi memenangkan, menyelamatkan, memajukan bangsa Indonesia. Tapi yang kami bicarakan, ujarnya, Romo Magnis juga tidak menyampaikan kesan khusus kepada Ganjar Pranulo. Dia hanya mempersilahkan Ganjar untuk melanjutkan pencalonanmu sebagai presiden dan mendoakan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!